Baiklah pertandingan catur klasik antara Max Thaymanov melawan Mike Heltal yang berlangsung pada tahun 1956 Max Thaymanov memegang buah putih dengan menunjukkan pion ke C4 dibalas oleh Mike Heltal dengan kuda ke F6 kuda ke C3 D6 D4 kerja ke D4 D3 C5 dengan pion dilanjut oleh Kaimanov dengan gajah ke D3 disini Mike Heltal melakukan blokade pendek kuda ke F3 D5 dengan pion dilanjut oleh Kaimanov dengan blokade pendek kita lanjut dengan kuda C6 A3 mengusur gajah disini hitam memakan pion dengan pion berbalas oleh putih dengan pion makan gajah pion makan kuda pion makan pion memakan pion makan kuda ke C7 memakan pion makan kuda ke C7 lanjut putih dengan menteri ke E2 ke D2 gajah ke D7 ke D4 nantang pion balas teman pion makan pion gajah makan pion gajah makan pion lanjut hitam dengan kuda makan pion gajah menit gajah makan pion dan d6 bertindak putih dengan denteng ke D1 denteng ke D8 Raja E3 E5 Menteri ke D5 Skak Raja bergeser ke H8 Menteri ke D6 disini putih mengadu menteri menteri bergeser ke C8 B5 mengancam kuda dilanjut oleh hitam dengan gajah ke A3 kuda seter menteri mundur ke A3 denteng makan denteng skak dibalas oleh putih dengan benteng makan denteng Menteri ke G4 kuda mundur ke B1 lanjut oleh hitam dengan menteri makan benteng kion makan gajah menteri makan kuda E1 Skak gajah bergeser ke E2 kuda mengelaju ke D4 pengorbanan kuda pengorbanan diterima dengan pion makan kuda pion makan pion gajah bergeser ke E4 menteri ke E4 Skak gajah bergeser ke G3 A5 menteri ke D6 Raja bergeser ke H7 menteri ke D7 menteri ke D7 penteng ke D8 dilanjut oleh putih dengan pion ke H4 menteri ke E6 E6 start gajah bergeser ke F3 lanjut hitam dengan benteng ke E1 ganti langkah ke 31 ini di posisi ini Max Emanov menyerah bila permainan kita lanjutkan misal putih ke C5 maka menteri hitam ke D3 start kajah bergeser ke G2 kajah bergeser ke F3 kajah bergeser ke F3 kembali menteri ke H1 Skak kajah bergeser ke G3 penteng ke G1 Skak kajah bergeser ke G3 Raja bergeser ke H3 raja bergeser ke H3 dan akhirnya tutup dengan menteri ke G2 kakmat Terima kasih.